Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kelesen Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Di pembelajaran 1 ini ada pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan SBDP ya, di halaman 51 sampai dengan 61. Nah adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Lalu nanti akan muncul rekomendasi playlist dan juga video pembelajaran lain. Namun sesuai dengan judulnya ya, kelas berapa dan tema berapanya. Kalau mau yang lebih lengkap, semuanya bisa adik-adik lihat di sini nih, di bagian kolom deskripsi, nanti ada daftarnya. Misalnya nih adik-adik kan kelas 2 ya, berarti bisa klik di playlist kelas 2, klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke playlist kelas 2. Nah seperti ini semuanya nanti ada lengkap. Misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 2 tema 3, berarti klik putar semua di sini. Nah nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 2. Contohnya seperti ini, ya nih di sini akan dibuat berurutan mulai halaman awal sampai halaman akhir di tema 3. Nah jadi adik-adik bisa cari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa di sini. Jadi di scroll aja sampai ketemu yang adik-adik cari ya. Nah adik-adik kita mulai ya pembelajarannya. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah adik-adik hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah ya, kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah adik-adik. Nah Dayu dan teman-teman menyadari akan hal itu. Yuk kita amati gambar berikut ini. Ini ada Dayu yang sedang menyapu ya. Lalu teman-teman yang lain juga punya tugasnya masing-masing. Nah kita lihat ada pertanyaan ya di sini. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Nah kita lihat di sebelah kanan. Nah di sini Dayu dan teman-teman sedang membersihkan kelas. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Tentu saja ya adik-adik ya tentu saja kita setuju. Lalu pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Ya kalau ini nanti adik-adik bisa jawab sesuai dengan keadaan adik-adik ya pernah atau tidak. Lalu bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Nah misalnya senang atau gembira atau apa nanti dituliskan di sini ya. Nah adik-adik Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah nih. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut ini. Ini kata Dayu. Lomba kebersihan antar kelas tinggal dua hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju kita harus segera bergotong royong. Kemudian apa yang harus kita siapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah itu diskusi mereka ya atau musyawarah mereka. Nah sekarang kita jawab pertanyaan sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Karena sudah catat sebelah kanan pertanyaan dan jawabannya. Kita jadi sambil lihat gambar yang tadi. Kegiatan apa yang harus diikuti oleh Dayu dan teman-teman adik-adik? Ini ya lomba kebersihan antar kelas. Kemudian apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Nah mereka harus segera bergotong royong. Untuk menyiapkan peralatan dan untuk kebersihan kelas ya. Kemudian bagaimana pendapat adik-adik terhadap hasil musyawarah mereka? Nah kita setuju ya. Kenapa? Karena mereka berdiskusi tentang lomba antar kelas ya. Lalu mereka setuju bahwa kita harus mempersiapkan diri dan harus gotong royong. Jadi semuanya pendapat masing-masing dihargai dan memang pendapatnya bagus-bagus akhirnya dipakai semua. Nah kemudian apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga ya. Lalu menurutmu apa manfaat kegiatan yang mereka lakukan? Nah manfaatnya adalah untuk menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Karena kan kebersihan kelas adalah kebersihan untuk diri kita sendiri juga ya adik-adik. Nah sekarang kita lihat yang selanjutnya. Ini ada mencari jalan menuju arti dari kata-kata berikut. Jadi di sebelah kiri ini ada alat-alat kebersihan. Di sebelah kanan ini adalah fungsi dari alat tersebut ya. Nah kita lihat yang pertama ini ada kemoceng, kemudian ada kain pel, dan ada vas bunga ya. Nah kita lihat sebelah kanan ada kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai, tempat bunga, dan pembersih debu. Kita mulai dari kemoceng ya. Kemoceng itu adalah untuk membersihkan debu. Berarti dia pasangannya yang ini nih. Nah kita lihat jalanannya berarti yang ini. Nih kesini ya. Kesini. Nah kesini. Kemudian kain pel. Kain pel itu mengeringkan lantai. Kain yang digunakan untuk sebetulnya bukan untuk mengeringkan lantai ya adik-adik ya. Untuk membersihkan lantai ya. Ya tapi di bukunya seperti ini gak apa-apa. Kita arahkan ke... Kesini sebentar nih yang mana ya. Ini sih harusnya yang ini ya adik-adik. Kita lewat sini nih. Kesini. Tapi Karina agak... Nah gini ya. Kemudian vas. Nah vas itu kan tempat bunga ya. Jadi kita tariknya ke arah sini nih. Nah seperti ini ya adik-adik. Sekarang baca teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Judulnya Kelasku Bersih Aku Bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antarkelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai bebenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Sebagian pertama dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan juga menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai jendela dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah adik-adik, kelas Dayu sekarang sudah bersih nih. Adik-adik tahu enggak ciri-ciri kelas yang bersih? Nah coba sekarang kita amati gambar ini. Nah kita lihat gambarnya bersih sekali, tidak ada sampah. Dan papan tulisnya juga bersih. Bukunya tertata dengan rapi, tanamannya juga jendelanya juga bersih. Nah bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Apakah kamu mengerti isi gambar? Suasananya itu bersih dan tertata rapi ya adik-adik. Nah isi gambarnya juga merupakan kelas yang bersih dan tertata rapi. Jadi kita mengerti apa isi gambarnya. Nah kemudian tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar di kolom berikut ini. Nah kelas judulnya kelas bersih dan menyehatkan. Kelas bersih dan menyehatkan adalah kelas yang tidak ada sampah berserakan. Ruang kelas selalu dibersihkan. Lantai disapu, kaca jendela dibersihkan, dan papan yang penuh coretan juga dihapus. Lantai jendela dan dinding tidak ada yang berdebu ya. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan yang terpajang di dinding. Vas bunga pun terletak di meja guru agar terlihat cantik. Kelas yang bersih membuat siswa nyaman belajar. Selain itu kelas yang bersih juga akan menyehatkan tubuh. Nah nanti dibacakan tulisannya laporan tadi dengan lafal dan internasi yang tepat ya adik-adik. Berikutnya dayu dan teman-teman kan tadi sudah bergotong royong ya adik-adik. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, dan ada juga yang menata kelas. Nah adik-adik lihat kalau gerakan menyapu lantai itu sebetulnya bisa dibuat untuk gaya tari adik-adik. Seperti ini ya, ini dayu sudah memegang sapu ya, memerankan gerakan tari sapu. Nah perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu, tangannya, dan kakinya. Ya, nah seperti contoh dayu ini. Nah dengarkan petunjuk guru terlebih dahulu ya adik-adik. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti di gambar berikut ini. Ya. Nah adik-adik bisa nggak menirukannya? Nah ini nanti dijawab sesuai dengan kondisi adik-adik ya. Lakukan tanpa iringan musik terlebih dahulu, kalau udah bisa langsung pasang musiknya ya. Nah alat musik yang dapat kita gunakan misalnya gendang. Ya ini gendang, lalu ada rebana, tamburin, atau tifa. Nah ini alat musik gambar-gambarnya. Nah jika alat musik di atas tidak ada, bisa gunakan benda-benda di sekitar kelas adik-adik. Ya sebagai alat musik. Misalnya saja kalau ada botol plastik atau galon kosong bisa untuk sebagai pengganti gendang. Nah sekarang perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Nah contohnya ini. Yang ininya nih, dia berbentuk segitiga. Kalau yang ini dia bentuknya, apa nih adik-adik? Segi empat ya. Jadi kenapa sih ini disebut segitiga? Karena dia ada, sisinya ada tiga. Nah ini kenapa disebut segi empat? Karena ada empat sisinya. Nah adik-adik masih ingat nggak dengan sisi, sudut, dan titik sudut yang sudah kita pelajari di subtema 1. Untuk bangun datar. Nah sekarang, kita ada dua gambar gajah. Yang sebelah kiri mempunyai banyak sisi tiga, banyak sudut tiga, titik sudutnya tiga. Yang sebelah kanan, gajahnya memegang poster ya. Ini seperti kertas gitu. Yang banyak sisinya empat, banyak sudutnya empat, dan titik sudutnya empat. Nah di bawahnya ada beberapa bangun datar yang perlu kita tarik garis. Apakah dia memiliki banyak sisi tiga, atau yang kelompok empat. Nah yuk kita jawab. Caranya adalah dengan menghitung sisinya. Satu, dua, tiga, empat. Nah kalau ini udah empat, sisinya berarti titik sudut dan titik sudutnya pun empat. Karena hanya ada dua pilihan, tiga atau empat. Jadi yang ini kita tarik garisnya ke sini. Kemudian yang ini tadi sudah dijawab, dia tiga. Yang ini satu, dua, tiga, empat. Ada empat, berarti kita tarik garisnya ke sini. Yang gambar D. Satu, dua, tiga. Nah ini berarti tiga, kita tarik garisnya ke sini. Yang E, satu, dua, tiga, empat. Nah ini berarti ke sini. Kemudian yang F, satu, dua, tiga. Nah ini akan kita tarik ke sini. Nah ya. Lalu berikutnya yang G. Satu, dua, tiga, empat. Nah ini ada empat. Kita tarik garisnya lewat mana aja boleh ya adik-adik ya. Misalnya mau meliuk-liuk ke sini boleh. Yang penting tujuannya ke bagian yang empat. Yang H, satu, dua, tiga. Berarti ini ke sebelah kiri. Yang I, satu, dua, tiga, empat. Ya ada empat. Berarti tarik garisnya ke sini. Nah seperti ini ya adik-adik ya. Oke kita lanjut ke yang berikutnya. Untuk meningkatkan pemahamanmu kelompokan bangun datar berikut. Ya kelompokan sesuai banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah yang kotak kiri adalah bangun datar berbentuk segi empat. Yang sebelah kanan bangun datar berbentuk segi tiga. Nah kita kelompokan yuk adik-adik. Yang nomor satu ini segi empat sudah masuk ke kotak. Sekarang yang nomor dua. Satu, dua, tiga. Dia segi tiga. Berarti kita masukkan ke kotak yang sebelah kanan. Lalu yang nomor tiga ada satu, dua, tiga, empat. Berarti kita garisnya ke kotak kiri. Nomor empat bangun datarnya ada satu, dua, tiga ya sisinya ya. Berarti dia bentuknya adalah segi tiga. Kita tarik ke sebelah kanan. Yang lima, satu, dua, tiga, empat. Nah ini kita tarik ke sebelah kiri. Bangun datar enam, satu, dua, tiga. Berarti di sebelah kanan. Lalu yang nomor tujuh ini ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat ya. Berarti tarik garisnya ke kiri. Seperti ini ya. Nah kita lanjut. Wah sudah selesai nih ternyata pelajarannya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah. Dadah. selamat menikmati